Intro Seperti inilah aktivitas sehari-hari warga Dusun Antarita Kejamatan Talibura Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi dan sore, mereka harus menelusuri hutan dan melewati perbukitan serta lembah sejauh 2 km untuk mencapai sumber air. Ya, sudah lama warga Dusun Antarita mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Sesampainya di tepi sungai, mereka masih harus mencari titik air, pasalnya sungai di sini sudah lama kering. Mereka pun harus menggali tanah dan menampung tetes demi tetes air yang keluar dari sela-sela bebatuan sungai. Setelah cukup, barulah air tersebut dimasukkan ke dalam jeriget. Alhasil, butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa memenuhi kebutuhan air. Tak jarang, anak-anak yang ikut mencari air terlambat masuk ke sekolah. Setiap hari pagi dan sore, kami turun pergi ambil air habis. Pagi kami pergi sekolah, kami terlambat karena kami masih cari air. Setiap hari turun, naik ke sini capek tidak? Capek. Krisis air bersih ini sudah dialami warga sejak setahun terakhir pasca mesin penyedot air bantuan dari pemerintah rusak. Hal ini membuat air kini tak lagi mengalir ke rumah warga dan mengharuskan mereka mengambil air di sungai. Namun kini, sungai pun mengering karena kemarau panjang. Dari Kabupaten Sika NTT, Efron Suna, RTV.